Intro Oke, selamat siang tergantung yang denger sekarang Kalau pagi selamat pagi, kalau malam selamat malam Kembali lagi barang kita di Iwak Bakar, isi waktu barang pakar Jadi pada hari ini kita sudah kedatangan tamu Beliau merupakan Kepala Departemen di Departemen Ilmu Bedah FKULM Kita selangsung sambut saja Beliau adalah Dr. Dr. Ardik Lahdimawan, spesialis berdasara konsultan Oke, selamat siang dokter Selamat siang Terima kasih dok sudah menyempatkan untuk hadir di Iwak Bakar Jadi pada hari ini kita mau membahas topik yang sering terjadi di masyarakat Cuman mungkin masyarakat tuh masih kadang-kadang bingung gitu Jadi kayak kemarin nih saya punya pengalaman dok Saya nih pas lagi lari-lari tuh ke jedot pintu Ya kan? Nah itu harus langsung di CT scan gak sih dok? Nah, jadi dari banyak-banyak pertanyaan ini nih Teman-teman, keluarga, masyarakat di luar sana tuh Kalau benturan kepala tuh yang kalau misalnya seperti yang saya alami tuh Membahayakan gak sih dok? Nah, itu sebaiknya kalau sudah terjadi kecelakaan seperti itu Sebaiknya diapalkan gitu ke depannya Oke, ya emang saya juga sering nemuin ya Pertanyaan-pertanyaan dari keluarga pasien Atau dari pasiennya sendiri Kadang-kadang ada yang anaknya gak signifikan sih jatuh gitu ya Tapi khawatirnya luar biasa ya Jadi kalau ada anak atau ada keluarga yang terbentur kepalanya Itu kita memang harus waspadai ya Ada hal-hal yang harus kita waspadai Tapi juga gak usah terlalu over gitu ya Yang pertama, yang harus kita pastikan Anaknya itu masih atau yang pasiennya atau yang kejeduknya itu masih sadar gak? Kalau masih sadar, ya kita harus cek yang gejala-gejala yang lain ya Tapi kalau emang setelah kejeduk atau setelah jatuh itu langsung pingsan ya Apalagi kalau pingsannya lama, mau gak mau emang harus ke IGD gitu ya Oke, mungkin tadi seperti yang beliau sampaikan lagi Tapi mungkin sebelum kita masuk lebih dalam Mungkin yang masih masyarakat awam itu bingung Kan kita kalau di rumah sakit, di puskesmas itu kita sering Kita yang tenaga kesehatan ini sering menggunakan istilah-istilah seperti trauma, injuri, atau cedera Itu gimana sih dok? Kalau yang awam ini taunya kalau trauma itu syok dia Melihat keadaan traumatis syok Trauma kalau buat mereka seperti itu Nah, sebenarnya apa sih dok bedanya gitu? Atau apakah nanti ada penangan yang berbeda? Kalau memang tiga hal itu memakan sesuatu hal yang berbeda seperti itu? Iya, kalau di kita ya, di lingkungan bedah atau bedah syarab Khususnya itu memang ada tiga istilah itu ya Ada trauma kepala, ada cedera kepala, atau ada trauma otak, atau cedera otak, atau injuri terhadap otak Itu istilah-istilahnya Kalau berdasarkan pengertiannya sih sebenarnya sama ya Kalau di bidang bedah ya Cuma kalau bahasa trauma itu memang kalau di istilah kampus bahasa Indonesia ya Itu ada dua pengertian tuh Kalau yang menurut jiwa ya Kalau untuk jiwa itu biasanya traumatis gitu ya Sifatnya yang dia mengganggu terhadap keciwaan Psikologisnya gitu dok? Psikologisnya Tapi kalau untuk fisiknya itu sebenarnya trauma, cedera, injuri itu kurang lebih aja Kadang-kadang cuma sudut pandangnya saja yang berbeda gitu ya Tergantung sudut pandangnya Kalau memang dia melibatkan mental atau psikologis Ya itu memang bisa disebut dengan trauma juga Trauma psikis gitu dok ya Tapi di sudut pandang lain trauma itu juga bisa bentuknya fisik tadi Injuri atau cedera Seperti itu Jadi kalau trauma itu memang Kalau di KBBI kan itu artinya luka berat ya Luka berat Kalau cedera itu memang bisa menimbulkan cacat gitu Kalau injuri sendiri itu memang trauma yang cukup signifikan itu istilahnya injuri gitu ya Nah dok berkaitan dengan cedera kepala atau trauma di kepala tadi Sebenarnya gejala yang biasanya dialami seorang itu seperti apa ya sih dok? Jadi kalau seseorang itu kena benturan atau kena benturan di kepalanya Itu yang pertama harus kita cek di kulitnya sih Ada benar-benar ada jejas nggak gitu ya Ada memar atau luka atau lecet di kepalanya gitu ya Tapi biasanya sih kalau nggak ada luka ya paling sedikit sih ada memar lah benjol gitu Nah setelah kita tahu ya benar ini berarti memang kalau ada benjol itu Berarti dia mengalami benturan di kepalanya ya Kemudian setelah itu kalau orangnya sadar aja ya dicek lagi Apakah dia sakit kepala atau nggak gitu ya Apalagi nanti kalau misalnya tiba-tiba orangnya sadar Tapi dia kejang misalnya ya Atau pingsan Kalau pingsan ya harus dicoba ditolong untuk disadarkan ya Nah itu biasanya harus dihitung itu waktunya Karena batas waktunya biasanya 15 menit lah Kalau lebih dari 15 menit itu nggak bisa kalau tetap di rumah ya Dari ditemukan pingsannya itu dok? Atau gimana? Harusnya dari kejadian Dari kejadian ya Ya kadang-kadang kita juga sering menemukan juga Tiba-tiba udah pingsan gitu Kita nggak tahu sudah berapa lama kejadiannya Ya kalau udah tahu-tahu ketemu pingsan ya udah aja langsung Langsung aja dok ya langsung dibawa ke Fasilas kesehatan Bisa klinik, puskesmas Atau kalau memang dekat dengan rumah sakit bisa dibawa ke Atau ke dokter yang terdekat lah Ya ke tenaga kesehatan yang terdekat Nah berkaitan tadi dengan gejala-gejala yang sudah ada tadi dok Misalkan nih ada seorang Anak kan jatuh kan kadang-kadang orang tua tuh suka panik Padahal anaknya tuh mungkin masih Masih sadar aja gitu, masih baik saja gitu Nah itu sebenarnya apa sih yang orang tua tuh memang perlu waspadai gitu Kalau memang anaknya ada jatuh dan kepalanya terbentur Ya yang pertama tadi dipastikan dulu ada jejasnya nggak ya, ada mumarnya atau nggak Kalau memang iya tapi anaknya masih bisa nangis Apalagi kalau yang susah itu biasanya pada bayi ya Bayi atau anak sekarang nggak bisa ngomong Kalau sudah balita atau apalagi sudah SD gitu kan sudah bisa komunikasi ya Jadi bisa ditanya gitu ya Kalau nangisnya masih kenceng gitu ya atau masih kelihatan sadar Kalau nangis pastilah ya kebentur ya Sakit ya Sakit Jadi memang ya biasa aja sih itu nangis Cuma harus kita observasi apakah ini nangisnya Karena ada sesuatu akibat benturan atau cuma karena sakit di kulit kepala ya Tanda-tanda yang pertama yang harus kita waspadai adalah muntah Jadi kalau habis kebentur kepala kemudian tergoncang otaknya itu biasanya akan bengkak ya Kalau bengkak kemudian akan memicu terhadap refleks muntahnya Sehingga kalau sampai terjadi muntah ya kita harus lebih waspadai Atau kalau anaknya tiba-tiba kejang Sering tuh jadi anak jatuh atau kebentur atau jatuh dari ayunan atau dari tempat tidur Awalnya nangis biasa terus tiba-tiba muntah Nah kalau udah muntah itu ya memang harus cepat Apalagi kalau sampai kejang Kalau sudah kejang-kejang ya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan Nah tau pernah juga nih nih apalagi kalau di film-film gitu dok Atau di sinetron tuh misalkan habis kecelakaan Atau terbentur tuh sampai lupa dia dok Mungkin kita sering dengar kata-kata seperti istilah amnesia gitu Dia lupa sampai lupa dirinya siapa gitu-gitu Itu bener gak sih dok? Iya betul sih tapi biasanya itu kalau sudah bisa punya memori ya Kalau bayi anak sih belum Biasanya kalau sudah remaja atau dewasa Itu emang bisa ada gangguan memorinya Itu biasanya istilahnya amnesia Sifat gangguan memorinya tuh apakah nanti akan menetap Apakah nanti dia akan kembali lagi Atau tergantung dari seberat apa cedera kepakanya dok? Ya betul ya Jadi pemulihan memorinya ya tergantung dari kerusakan otaknya ya Kan memori ada dua ya Ada jangka pendek dan memori jangka panjang Kalau memori jangka pendek sih Itu lebih ringan lah Kalau emang dia Biasanya lebih panjang sih Tapi kalau efek dari amnesianya Tapi kalau memori jangka panjang Itu sampai hilang itu biasanya lebih buruk Harapannya Karena kalau sampai nama sendiri aja lupa Itu panjang tuh biasanya Tiga bulan, empat bulan gitu Susah itu ngingetnya Hilang dia memorinya Harus diulang-ulang Nah terus apa sih dok penanganan yang mungkin bisa dilakukan selama di rumah Kalau memang tadi misalnya kasusnya anaknya jatuh Masih sadar aja Nah yang harus dilakukan soal orang ibu atau ayah Ketika mendapati anaknya terbentur kepakanya itu bagaimana dok? Ya yang pertama-tama apakah tadi trauma atau cederanya cukup signifikan atau enggak? Kalau memang cukup signifikan atau dia memang apa namanya? Harus sampai pingsan gitu ya Kalau sampai pingsan atau gejala-gejala yang tadi ya Muntah atau ada kejang Ya harus segera ke fasilitas kesehatan ya Tapi kalau tidak ada itu Itu bisa diobservasi di rumah Apa yang diobservasinya? Yang pertama adalah kesadarannya 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 itu Jadi apakah dia tetap sadar Tapi harus dibedain Kadang-kadang habis jatuh Anaknya itu ngantuk-ngantuk Kadang-kadang jadi khawatir juga Iya betul Pasti panik juga Panik juga Makanya biasanya kalau di teorinya ya Itu harusnya tiap 2 jam tuh dibangunin Kalau masih bisa bangun Ya udah aman lah masih Dia masih bisa bangun Kemudian yang harus diwaspadi Kadang-kadang bisa setelah 2 jam 3 jam tuh Baru muncul Muntahnya atau kejangnya Karena ada beberapa jenis gangguan di dalam otak itu Yang memang agak lambat Contohnya pendarahan Ada pendarahan yang cepat Biasanya langsung pingsan Tapi ada juga pendarahan yang sifatnya lambat Kalau lambat tuh ya nanti 1 jam 2 jam 3 jam itu baru muncul Berarti dari kemungkinan-kemungkinan tadi bisa aja dia Sifatnya ringan Anaknya masih sadar Kesadarnya masih bagus Paling hanya mengeluhkan nyerip Itu pasti kan Apalagi kalau yang masih kecil Paling nangis terus gitu Cuman bisa juga Sampai yang keberat tadi dok ya Sampai yang Ngantuk terus Ya kan Pingsan Mungkin sampai atun Tadi muntah ya gejalannya dok ya tadi ya Muntah Seperti itu Nah Dari hal-hal tersebut tuh Kenapa sih dok Ada kemungkinan-kemungkinan Oh ini Perlu tindakan Medis Mungkin Operasi mungkin Yang ditakutkan oleh Orang-orang tua Orang-orang awam itu kan Geger otak Mereka bilang nih Aduh geger otak nih Operasi Itu gimana itu dok Mungkin kemungkinan seperti itu dok Ya memang sih Sebenarnya Gak semua Cedera atau trauma kepala itu Harus operasi ya Itu tergantung nanti Hasil pemeriksaannya Pemeriksaan yang paling Sederhana ya X-ray X-ray kepala Meskipun itu Tidak bisa menggambarkan Isi dari Otaknya itu Atau kelainan di otaknya Kalau lebih dia lagi Ya memang CT scan Dari CT scan itu Baru kita bisa ketahui Apakah memang otaknya Normal Aman Atau ada memar Atau ada Pendarahan Gitu ya Itu baru Meskipun nanti ada pendarahan Itu juga belum tentu Otomatis Langsung dioperasi Tergantung Karena Indikasi Ada indikasi-indikasinya Di dalam pendarahan Itu Makanya kadang-kadang Sering saya temuin Tuh Tiba-tiba keluarganya Nanya Karena ada informasi Dari hasil situs Kayaknya ada pendarahan Pertanyaannya Klasik ya Dok ini harus dioperasi Ya itu Itu kan Baru dijelasin Karena gak semua Pendarahan itu Bisa dioperasi Atau harus dioperasi Karena ada beberapa Pendarahan yang Memang bisa cukup Kita obati saja Kalau misalkan Di kasus-kasus Yang memang harus dioperasi Tapi keluarga ini Karena Kan Banyak yang berpikir Dioperasi ini Suatu yang berbahaya Akhirnya Menolak gitu Apa sih resikonya Dok Kalau memang tidak dioperasi Atau memang harus dioperasi Seperti itu Biasanya indikasinya ada dua ya Ada life saving Yaitu menyelamatkan kehidupan Atau menyelamatkan fungsi Dari otaknya Kan kadang-kadang Kalau Karena pendarahan Itu bisa menyebabkan Gangguan dari gerak lah Gitu ya Atau gangguan fungsi Dari sarafnya Ada kelumpuhan Atau gangguan bicara Gitu ya Kalau memang Ada hal seperti itu Ya kita Operasi itu tujuannya Minimal Apa ya Mempertahankan Minimal Kalau bisa sih memulihkan Tapi kadang-kadang Tidak semua Apa itu Operasi hasilnya Fungsi sarafnya Pulih 100% Ya itu masalahnya Ya minimal kita Enggak menjadi lebih buruk Itu untuk menyelamatkan fungsi Tapi ada juga yang lebih berat lagi Yaitu menyelamatkan kehidupan Jadi kalau gak dioperasi Ya resikonya meninggal Biasanya sih Nanti Kalau dari hasil city scan itu Akan dijelaskan sih Keluarganya Gitu ya Memang ya dok ya Tenaga-tenaga kesehatan Seperti dokter ini Ya bukan Tuhan juga Gitu Jadi Kita Cuma Mencoba untuk berusaha Membantu Semoga Apa yang diberikan itu Dapat Setidaknya Menyelamatkan pasien Atau mengurangi Kesakitan yang Dialami Beliau-beliau itu Gitu Karena memang harapan Atau keberhasilan Tindakan ya Apalagi operasi itu Banyak hal yang berpengaruh Nah Iya itu dok Mau ngomong tentang Tindakan operasi tadi itu Tingkat keberhasilan Gimana sih dok Kan Menangani dengan otak Langsung gitu dok Orang kan berpikir Di situ lah dok Ya Tingkat keberhasilannya Emang Ya tergantung Makanya banyak faktor Yang mau pengaruhi Yang pertama Emang dari Volume pendarahannya Itu sendiri Kalau emang besar Kemudian apalagi Kesadarannya Kalau sudah keburu Koma yang dalam Itu harapannya Biasanya kurang bagus Kemudian dari faktor usia Faktor usia Kalau makin Tua Biasanya Harapannya juga Kurang bagus Kemudian Dari Tingkat kerusakan Dari otaknya sendiri Karena bukan hanya Kadang-kadang kerusakan otak itu Bukan hanya dari pendarahan Tapi akibat Benturannya itu Itu juga sudah menyebabkan Kerusakan dari otaknya Jadi banyak hal Yang mempengaruhinya Oke nih Mungkin terakhir nih dok Misalkan ada yang terbentur Itu kan biasanya Habis Lagi pingsan-pingsannya Itu Kadang kalau di film-film itu Suka dikasih minum gitu dok Nah itu Gak apa-apa aja ke dok Atau nanti Malah dia bisa tersedak Itu gimana sih dok Ya betul Jadi sebaiknya Kalau emang Habis kebentur Masih pingsan Jangan buru-buru Dikasih minum dulu ya Karena itu sangat Membahayakan Apalagi kalau masih Setengah sadar gitu Kecuali kalau emang Sudah sadar penuh Kemudian udah tahu Namanya Baru bisa kita kasih Oke beri minum ya Semua tadi harus didengar tuh Jadi untuk para orang tua yang di rumah Atau Para kerabat-kerabatnya nanti Buat pemirsa yang mendengarkan sekarang Jadi Gak perlu khawatir Kalau mungkin ada kerabatnya Atau mungkin anaknya yang Jatuh dan terbentur kepalanya Tidak perlu langsung panik Dilihat dulu kondisinya Diobservasi dulu Kesadaran seperti apa Tadi Apakah masih sadar penuh Apakah hanya Mengeluhkan nyeri kepala Itu harus diwaspadai Tanda-tanda yang tadi Sudah disebutkan oleh Dokter adik tadi Yang tadi seperti ada Tiba-tiba muntah Seperti itu Jadi jangan panik dulu Nah Terus berkaitan dengan Tindakan-tindakan operasi tadi Pasti ada Keuntungan dan Kerugiannya gitu Tapi kita berusaha untuk Mendapatkan segala keuntungan itu Demi Pasiennya Seperti itu Dan ingat tadi Kalau yang masih pingsan tuh Gak boleh tuh Langsung dikasih minum-minum Seperti itu Nanti malah Tersedap Gitu Oke duduk Mungkin Berbincangan untuk Siang hari ini Sampai Sini dulu Nah Buat teman-teman Yang masih mau dengar Isu-isu lagi Mengenai Bidang dikesehatan Stay tune di channel ini Sampai jumpa di next episode Sampai jumpa di next episode